Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba lagi sebuah alat atau produk seperti ini ya rekan-rekan ya Sudah ada di depan saya Karena memang beberapa waktu yang lalu ada banyak rekan-rekan yang menanyakan untuk alat ini Ini adalah paku tembak untuk beton rekan-rekan ya Modelnya nanti tombak Alat ini digunakan untuk memasang paku di media beton Ataupun mungkin nanti kita akan coba untuk besi apakah bisa atau tidak Tapi sepertinya bisa ya rekan-rekan, nanti kita coba saja Ini adalah mereknya Boset dari ITW ya rekan-rekan ya Nanti kita akan coba seperti apa kemampuannya Uniknya alat ini rekan-rekan ya, walaupun dia paku tembak Tapi dia tidak menggunakan listrik dan tidak menggunakan kompresor Jadi full benar-benar alatnya ini khusus untuk pemasangan paku tersebut Dan pakunya juga khusus ini rekan-rekan ya Nanti kita akan jelaskan satu persatu untuk jenis-jenis pakunya Oke rekan-rekan, tidak usah berlama-lama ya Langsung saja kita akan lihat isi di dalam kemasannya Alatnya seperti apa Dan nanti langsung kita akan coba untuk alat paku tembak beton Model pembak dari ITW Bila rekan-rekan kita akan mulai untuk videonya Ini adalah kemasan dari kopernya Ini produk dari ITW dengan merek Boset Paku tembak model pembak Kita akan buka ya untuk kemasannya Ini ada beberapa pengunci Ada yang warnanya merah ini di depan ada dua Terus di bagian kiri ada satu Di bagian kanan ada satu Kita buka semua Dan beginilah isi di dalamnya rekan-rekan ya Lumayan padat Kita akan bahas satu persatu ya rekan-rekan ya Ini ada beberapa tiang Atau tongkat ya Ini bahannya dari besi stainless Seperti ini modelnya Kita akan coba ukur untuk satunya Ini panjangnya berapa ini Sekitar 60 cm ya rekan-rekan ya Ini ada empat Untuk yang bagian tengahnya Dan ini untuk bagian Pangkalnya ini Ada satu Ini untuk pegangan Nanti untuk bagian paling bawah Ini disertai dengan plastik Untuk gagang Supaya tidak licin Selanjutnya ini adalah Untuk pegangan Ini yang model tembak ya rekan-rekan ya Untuk menjangkau tempat yang pendek-pendek saja Kemudian ini dilengkapi juga Dengan alat keselamatan Yaitu kacamata Untuk pelindung mata kita Dari percikan Kemudian selanjutnya Ini adalah Beberapa aksesoris Ini disertakan ya Kita akan lihat Ada sikat ya ini rekan-rekan ya Sikat seperti silinder Untuk membersihkan Selongsong nyantar Kemudian ini ada Pelumas Terus selanjutnya Ini ada Kunci Ini untuk melepas Bagian depannya Sekarang kita akan cek Untuk Bagian utamanya ya rekan-rekan ya Atau head unitnya Istilahnya seperti itu Kita buka dulu ini Untuk plastik kemasannya Bentuknya seperti ini rekan-rekan ya Bahannya Besi semua Stainless Seperti ini rekan-rekan ya Ini bagian depan juga Terus Ini di bagian depannya lagi Ada plastik Untuk pegangan Dan di bagian tengahnya Ini ada Merknya ITW Di sisi baliknya Ada merknya Boset Untuk bagian pangkalnya Ini di bagian dalamnya Ada dratnya ya rekan-rekan ya Untuk menyambung Tongkat bagian tengah Dan yang terpenting Adalah bagian ujungnya ini Untuk memasukkan Dari pakunya Yang akan kita tembak Nah seperti ini rekan-rekan Untuk sistem kerjanya Adalah dengan cara Kita dorong saja Seperti ini rekan-rekan Sebenarnya Satu kali dorong Sudah oke Simple sekali rekan-rekan Oke selanjutnya Kita coba Kita akan pasangkan Dengan gagang Yang model tembak Seperti ini rekan-rekan Bentuknya Untuk pengerjaan Yang tidak terlalu Tinggi Dan ini juga Kita akan coba Untuk pasang Tongkat yang pendek Ini paling pendek Ada handlenya Ini jadi Panjangnya Kalau kita gabung Dengan yang ini Sekitar Satu meter Lebih sedikit Seperti ini Ini untuk pekerjaan Juga yang tidak Terlalu tinggi Tidak terlalu panjang Selanjutnya Kita akan bahas Untuk Pakunya Yang paling penting Ini juga pakunya Pakunya itu beda Dengan paku biasa Ini paku khusus Untuk Alat tembak Ini Oke Ini jenisnya Ada 6 Seperti ini Modelnya Kita akan bahas Satu persatu Dari setiap Jenisnya Oke Yang pertama Ini adalah Paku model polos Rekan-rekan Paku model polos Ini layaknya Paku biasa Silinder Terus bagian Ujungnya Lancip Cuma yang Membedakan adalah Bagian pangkalnya Ini ada seperti Silinder dari Plastik Dan ini adalah Ada bagian Pendorongnya Untuk mendorong Pakunya nanti Masuk ke dalam Beton Yang kedua Ini adalah Paku model Washer kecil Bentuknya Hampir sama Dengan paku Yang pertama Cuma Di bagian depannya Nanti ada Washer Atau ring kecil Rekan-rekan Ini untuk Penahan Benda yang akan Kita paku Supaya tidak Lepas Rekan-rekan Seperti itu Selanjutnya Kita akan bahas Untuk model Model yang ketiga Yaitu Washer Masih yang Washer Tapi Washernya Ini yang Besar Rekan-rekan Kurang lebih Seperti ini Kalau kita Bandingkan dengan Model yang kedua Perbandingannya Cukup besar Jadi nanti Kalau kita paku Modelnya Seperti Paku payung Rekan-rekan 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 Tinggal kita Klaimkan Seperti ini Terus Pakunya Kita tembakan Oke Selanjutnya Adalah Paku Model Angle Clip Atau Istilahnya Yang gampang L Rekan-rekan Braket L Seperti ini Modelnya Untuk pakunya Sama persis Dengan yang Model pertama Cuma yang Membedakan Adalah Disini ada Braket L Dan ada Lubangnya Untuk Pemasangan Benda kerjanya Selanjutnya Yang terakhir Adalah Paku Model As Drat Pakunya Sama Ada Pendorongnya Juga Yang membedakan Disini ada Lubang Drat Untuk As 8mm Seperti ini Rekan-rekan Oke Kita sudah Bahas Untuk Berbagai Macam Pakunya Sekarang Waktunya Kita tes Untuk Alat Ini Apakah Bisa Bekerja Dengan Baik Saya Juga Penasaran Karena Belum Pernah Coba Kita Akan Coba Sekarang Sekarang Akan Saya Pasang Menggunakan Handle Yang Paling Pendek Model Tembak Ini Dan Jangan Lupa Rekan-rekan Kacamatanya Dipakai Supaya Nanti Kita Tidak Terhindar Dari Kalau Ada Percikan Seperti Ini Kita Masukkan Saya Akan Coba Untuk Paku Model Washer Kecil Kita Masukkan Di Bagian Depannya Seperti Ini Sudah Rapat Kemudian Tinggal Kita Pakukan Nah Seperti Ini Kita Dorong Pakunya Langsung Tertembak Ke Bagian Tembok Ini Tembok Beton Saya Ini Tidak Terlalu Keras Jadi Agak Sedikit Pecah Sedikit Kalau Tembok Keras Bagus Oke Ini Saya Coba Menggunakan Washer Yang Besar Saya Coba Untuk Memaku Konblok Seperti Ini Juga Kuat Untuk Paku Konblok Hasilnya Seperti Paku Payung Kita Keluarkan Untuk Sisa Plastik Seperti Ini Saya Coba Lagi Menggunakan Washer Yang Besar Hasilnya Seperti Ini Lumayan Bagus Untuk Pemasangannya Bisa Rata Dan Ini Kita Coba Untuk Paku Besi Kita Coba Untuk Memaku Besi Juga Bisa Sampai Tembus Untuk Pakunya Karena Memang Hentakannya Sangat Kuat Sekali Untuk Paku Ini Sekarang Kita Akan Coba Untuk Memasang Kanal Seba Jaringan Seperti Ini Di Tembok Beton Seperti Ini Kita Pasang Dulu Untuk Kanal C Kemudian Kita Paskan Untuk Tembakan Dan Kita Tinggal Dorong Langsung Terpaku Dengan Kencang Seperti Ini Dan Ini Juga Kuat Kita Coba Sekali Lagi Menggunakan Washer Yang Kecil Seperti Ini Mau Menggunakan Washer Yang Besar Maupun Washer Yang Kecil Hasilnya Oke Dan Kanal C Bisa Terpasang Dengan Kuat Jadi Ini Bisa Alternatif Sebagai Pengganti Dina Bolt Baik Sekarang Saya Akan Coba Seberapa Panjang Kalau Kita Sambung Dari Semua Tiang Seperti Ini Kalau Kita Naikkan Tingginya Bisa Sampai Kira Kira 4 Meter Masih Bisa Untuk Dakcor 4 Meter Masih Bisa Sekarang Kita Akan Coba Menggunakan Yang Model L Seperti Ini Angle Clip L Untuk Memaku Di Bagian Atas Juga Sangat Mudah Rekan Rekan Tinggal Kita Dorong Ke Atas Sudah Nempel Tertancap Di Dakcor Kita Coba Menggunakan Berat 8 Nah Seperti Ini Mudah Sekali Dan Ini Saya Mencoba Menggunakan Conduit Untuk Pemasangan Pipa Nah Mudah Sekali Rekan Rekan Tidak Perlu Repot Lagi Tinggal Kita Dorong Ke Atas Sudah Tertancap Dengan Rata Seperti Ini Dan Hasilnya Bagus Jadi Dapat Mempermudah Pekerjaan Kita Dalam Konstruksi Untuk Pemasangan Plafon Ataupun Pemasangan Elektrik Untuk Bagian Dakcor Pekerjaan Kita Baik Baik Baiklah Rekan Tadi Sudah Kita Tes Untuk Mesin Paku Tembak Model Tombak Dari ITW Dengan Merak Boset Jadi Kesimpulannya Menurut Saya Ini Alat Sangat Bermanfaat Dan Berfungsi Dengan Baik Ya Rekan Tidak Hanya Bisa Kita Gunakan Di Mediat Beton Tapi Tadi Sudah Kita Tes Untuk Di Besi Pun Bisa Tembus Dan Kita Gunakan Untuk Pasang Beton Jadi Ini Sangat Fungsional Sekali Ya Dikarenakan Tadi Untuk Pakunya Itu Modelnya Macem-macem Jadi Kita Bisa Manfaatkan Alat Ini Untuk Membantu Pekerjaan Kita Terutama Buat Rekan-rekan Yang Sering Mengerjakan Projek Di Bangunan Bertingkat Seperti Rumah Berlantai Lebih Dari Dua Gitu Itu Akan Lebih Mudah Kita Tidak Perlu Naik Turun Tangga Kita Tinggal Menggunakan Alat Ini Dengan Mudah Kita Bisa Memasang Paku Ataupun Kita Bisa Memasang Pengait Untuk Rangka Plafon Dan Kita Juga Bisa Memasang Pipa Untuk Perkabelan Pipa Conduit Dengan Mudah Karena Kita Ada Paku Model Yang Untuk Pemasangan Pipa Seperti Ini Ini Yang Saya Paling Suka Untuk Harganya Alat Tembak Dari Boset Ini Adalah Sekitar Rp1.800.000 Cuma Sekarang Memang Sedang Masa Promo Jadi Harganya Itu Cuma Sekitar Rp1.440.000 Untuk Yang Paket Paket Koper Dan Aksesorisnya Full Seperti Ini Ada Juga Yang Paket Dua Yang Menggunakan Tas Dan Juga Bermacam Macam Ada Yang Paling Murah Ada Yang Paling Mahal Sesuai Dengan Bentuk Dan Fungsinya Kalau Tidak Salah Sekitar Yang Paling Murah Itu Rp1.200.000 Untuk Pakunya Ini Nanti Rekan Rekan Bisa Cek Untuk Harga Pastinya Nanti Saya Sertakan Link Untuk Pembelian Serta Untuk Informasi Dari Spesifikasi Alat Tembak Ini Nanti Saya Sertakan Semuanya Di Deskripsi Video Buat Rekan Rekan Yang Tertarik Sekiranya Cocok Dengan Pekerjaan Rekan Rekan Dan Dapat Membantu Untuk Harga Dan Semua Keterangannya Nanti Saya Sertakan Di Deskripsi Video Baiklah Rekan Rekan Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Video Review Kita Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Buat Rekan Rekan Sekalian Dapat Menginspirasi Dan Mungkin Dapat Membantu Buat Rekan Rekan Yang Sedang Mencari Inspirasi Untuk Alat Membantu Pemasangan Paku Secara Model Tembak Seperti Ini Karena Ini Tidak Menggunakan Listrik Dan Tidak Menggunakan Kompresor Oke Rekan Rekan Terima Kasih Buat Rekan Rekan Yang Sudah Menonton Dan Melihat Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Semoga Menjadi Manfaat Buat Kita Semua Yang Belum Subscribe Diklik Dulu Tombol Subscribenya Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Yang Tidak Suka Mau Dislike Juga Tidak Apa Sampai Berjumpa Di Video Selanjutnya Dari Channel Tukang Jadi Tetap Semangat Suka Musi Suka Terima kasih.